musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back youtube channel kembali lagi ke youtube channelnya Nurhos saat yang baru bergabung atau mengklik videonya aku selamat datang di channelnya aku channelnya aku ini yaitu membahas seputar kehidupan rumah tangga sederhana di video kali ini aku mau belanja bulanan di awal bulan Maret ini di sebelum belanja bulanan atau kesualaian aku mau makan dulu ya bersama suami aku kami disini makannya yaitu di pinggir jalan aja dan murah meriah harganya terjangkau juga dan makanannya juga enak loh Alhamdulillah nih Alhamdulillah nih sudah sampai saatnya kita belanja bulanan dulu ya buat Mami Mami dan Bunda Bunda udah belanja bulanan belum nih pasti sudah kan di awal bulan kemarin buat Mami Mami dan Bunda Bunda yang sering ngikutin channelnya aku pasti deh udah tau aku sering belanja bulanan di swalayan disini sering banget belanja bulanan disini sama seperti video sebelum-sebelumnya harganya disini murah terjangkau dan dekat juga dengan rumah jadi gak usah jauh-jauh untuk belanja bulanannya kalau terlalu jauh itu takutnya nanti susah bawa barang-barang kan kami cuman bawa motor saja jadi agak ribet kalau bawa barang-barang itu banyak jadi disini aku lagi milihin sabun cuci baju aku cari yang 1 kg eh ternyata kayaknya sudah habis jadi aku pilih yang 800 gram saja ayo kita jalan-jalan lagi sambil cari barang-barang yang lainnya dan aku disini beli yang sabun cairnya juga biasanya kalau sabun cair ini khusus buat baju putih jadi bagus banget buat ngilangin kotoran-kotoran di baju putih terutama baju kerja suaminya aku lanjut lagi ya kita cari pewangi baju untuk pewangi disini aku pilih molto karena gak terlalu cair pewanginya kalau mami dan bunda-bunda sukanya pewangi apa nih kalian bisa komen di bawah ya kalian paling suka pewangi baju itu yang mana nah sekalian ini aku ambil tisu yang 100 gram yaitu 1 kg buat makan biasanya kalau tisu segini lebih aja buat 1 bulan jadi lebih hemat deh buat mami-mami dan bunda-bunda mohon maaf ya aku gak bisa lama-lama ngerekot video disini karena orangnya terlalu banyak kalian bisa lihat aja kan untuk antrian di kasir aja panjang banget alhamdulillah udah selesai belanja bulanannya jadi sekalian kami mampir disini beli terang bulan kalau orang Jawa itu benar gak sih bilangnya martabak manis kalau orang kasel itu biasanya bilang tarang bulan mungkin karena bulat ya jadi bilang tarang bulan jadi pemannya itu jualan di pinggir jalan raya gitu aku suka banget beli di tempat disini karena kuenya itu enak dan lembut sekali untuk harganya juga murah-murah dan terjangkau dan ada berbagai macam rasa juga disini jadi ada berbagai macam warna juga nah disini ada juga martabak telurnya yang lebih sukanya lagi aku kue ini apabila dingin kuenya masih enak kok dan lembut jadi gak keras biasanya kan kalau kue-kue terang bulan yang lain itu kalaunya sudah gak panas lagi jadi keras kalau punya paman ini gak alhamdulillah akhirnya sampai juga di rumah sekalian ini aku mau beres-beres dan tunjukin apa aja yang aku beli tadi jadi yang pertama aku keluarin disini aku beli cemilan kue kering yaitu 2 roma sama tango ini sudah ada 2 tango sama romanya aku buka tadi ada mie goreng juga sejujurnya ini 5 bungkus jadi sisa 3 bungkus ya bungkusnya sudah dimasak dan disini juga ada kapal api besar ini cukup buat 2 bulan buat suami aku terus disini ada juga biskuit lagi lanjut lagi disini ada 4 bungkus mie mie soto dan ada teh gunung setria yang yang rasa melati ini 2 kotak cukup buat 1 bulan ada 1 bungkus permen juga buat simpanan di rumah terus ada kerupuk unyil 2 bungkus ini masih mentah ya mami-mami dan bunda-bunda 1 bungkus kecap manis yang besar pasti deh gak ketinggalan ini kecap pasti selalu ada di rumah gimana nih kalau mami-mami suka gak kecap manis kalian bisa komen di bawah juga 1 bungkus susu utramik terus ini buat sarapan mungkin ketinggalan sambal tomat 1 bungkus ini buat cemilan jadi harus ada di rumah sekalian ini ada 2 bungkus tepung sajiku biasanya kalau tepung sajiku aku pakai buat goreng ayam atau ikan terus aku pakai juga buat goreng cemilan cemilan lainnya aku kalau cemilan bawan atau tahu isi tempe itu biasanya aku pakai tepung sajiku ini gak pakai tepung yang lain ya mami-mami dan bunda-bunda tadi ada micin garam dan ini bumbu racik juga terus tadi ada sardan biasanya kalau garam micinnya itu biasanya cukup banget buat 2 bulan sardan ini aku beli 1 kaleng aja karena berhubung 1 kaleng masih ada lagi ya mami-mami dan bunda-bunda kita bongkar lagi 1 paper bag yang lainnya jadi biasanya kalau aku belanja bulanan kayak gini biasanya suami aku yang ngecek barang-barang yang ngebuatin ke paper bag takutnya kan biasanya kalau karyawan-karyawan di sualayan itu biasanya sembarangan biasanya mereka itu campur makanan dengan persabunan takutnya kan nanti kalau ada persabunan yang pecah nanti bahaya dong buat makanan satu pepsoden yang ukuran sedang ini cukup buat 2 bulan baru habis terus ini ada susu indomil 4 bungkus buat topis sama buat bikin kue lanjut lagi disini ada kantong plastik yang ukuran besar buat aku buatin sampah-sampah yang ada di rumah sini ada juga pisau harganya cuma 8 ribu bagus banget ini buat potong buah sama potong sayur disini juga aku beli sunglay yang ukuran kecil karena berhubung di rumah masih ada dan rapika ini 2 bungkus karena aku suka banget rapika jadi aku beli banyak terus ini ada juga reksona ini serum bagus banget buat mami-mami dan bunda-bunda wanginya itu wangi banget pasti kalian suka deh coba kalian beli dan ini juga pengharum ruangan terus ada garnier juga aku beli terus ada pembersih muka suami aku terus lanjut lagi disini nah ini sabun cairnya buat baju putih aku nah lanjut lagi disini ada sabun mandi aku biasanya pakai sabun mandi ini jadi ini satu bungkus saja terus disini ada juga pape buat nyamuk nyamuk karena disini kan banyak banget nyamuk disini juga ada sabun sabun cuci cukup buat satu bulan dan disini juga aku beli conditioner buat rambut aku kalian aku mau coba itu terus disini ada moto yang ukuran besar ya videonya dari aku nanti aku lanjutin lagi buat mami-mami dan bunda-bunda videonya beres-beres belanjaan mohon maaf ya apabila ada salah kata dan perbuatan darinya aku semoga mami-mami dan bunda-bunda terhibur saat melihat videonya aku jangan lupa kalian like komen dan subscribe ya see you next video dadah